Intro Yang kaya ini sekarang tetap masih kaya pak? Masih kaya Terbukti pak ya? Terbukti Orang mana itu pak? Orang Indramayu Sampai sekarang ini? Sampai sekarang Din Ajrak ini Islam pak? Islam Artinya bukan pesugihan hitam ya pak ya? Bukan ini pesugihan putih ini Berupa pocong itu tuh ya Wujudnya putih Matanya merah itu tuh Kelihatan pak? Iya justru itu kelihatan Itu gak ngertinya tuh si pocong itu tuh Nyala ininya tuh Ininya Kainnya tuh nyala Nyala terus Sebenernya kaya pocong kan tertutup ya Kalau nyata sih ya Itu mah terbuka segini nih Terbuka segini Terus ininya tuh rusak Kayak bosok tuh Udah bosok tuh dagingnya tuh Terus disininya tuh Banyak belatungnya disininya tuh Itu datang tuh Itu kaya lembu gitu tuh Kalau lembu kan berarti sebuah naga Tapi bentuknya hitam Dan berambut itu tuh Terus Dia tuh menjulurkan itu lidahnya tuh Panjang lidahnya tuh merah Bercabang ya Ya segini sih ada itu Lidahnya tuh Kakek-kakek Tapi tegap Dengan Pake udang-udang Kayak kia itu Pake baju gamis Pas itu datang Anginnya tuh Gede pisan itu tuh Temen saya tuh Terpental jauh Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Sobat MM Kembali saya Mang Eyi dan tim Hari ini kami berada di Pinggir pantai Di daerah Jawa Barat Malam hari ini Kami mengundang kembali Bapak Atma Bapak Atma ini pernah bercerita di Malam Mencekam Dan ceritanya yang diatas disini ya Ditonton aja Kalau yang belum tau Pak Atma Akan bercerita tentang pengalamannya Pada tahun 2001 Bersama temannya Berdua Mengadakan sebuah ritual Mengundang jin timur tengah Disebut dengan jin Ajrak Ajrak Apa yang dilakukan Pak Atma dan temannya ini Ialah ingin mendapatkan Pertolongan istilahnya Untuk menghadirkan kekayaan ya Bagaimana kisahnya Nanti kita akan tahu setelah Pak Atma bercerita ya Nah sobat Sebelum kita mulai dengan cerita Pak Atma Saya dan tim ingin memperkenalkan produk dari Malam Mencekam Kami disini telah meluncurkan beberapa model kaos atau desain Di antaranya Seperti yang sobat minta Nah seperti ini nih Ini salah satu desain dari kaos atau t-shirt Malam Mencekam Ada 11 desain Ini bisa diperoleh di Tokopedia Atau jika Anda ingin memilikinya Bisa langsung WA ke admin Malam Mencekam ya Dengan harga spesial Hanya 120 ribu rupiah Dan gratis ongkir untuk daerah Jabodetabek Bahan dari kaos ini adalah Combat 24S Jadi cukup tebal dan nyaman dipakai Dan desainnya juga tentang horor tentunya Nah Pak Atma kira-kira bagaimana kualitas kaos ini Pak Atma? Ya lumayan bagus ini Dipakainya sejuk tuh dingin tuh Kalau saya bilang sih gak lumayan Pak Iya Enak Enak iya Bukan lumayan Maksa ya Iya iya Nah jadi ada 11 desain Ini ada Miska De Kuntilanaks Nah ini juga semua bertema horor Jadi Anda yang ingin memilikinya Ukurannya mulai dari M sampai dengan XL Ada semua Semua ukuran Silahkan di pesan dari sekarang Dan kami mencetak terbatas Gitu Pak Atma Iya iya Nanti Pak Atma Kalau suka boleh memilikinya Pak Iya terima kasih Oke Baik Sobat Itulah iklan dari kami ya Dari Malam Mencekam Produk asli dari Malam Mencekam T-shirt eksklusif untuk Anda semua Dan kita menuju ke Pak Atma Assalamualaikum Pak Atma Waalaikumsalam Sehat Pak ya Alhamdulillah sehat Berarti kita bertemu 4 bulan yang lalu Pak Atma Nah kita ketemu lagi sekarang Dengan kisah Pak Atma yang paling terbaru Yaitu memanggil Jin dari Ajrak Tujuannya pengen saya tuh minta bantuan Supaya kan saya kan gak punya kendaraan Dagangan saya lagi sepi Banyak saingan gitu tuh Kalau terus dagang ya rugi yang ada Oh gitu Jadi disebut pesugihan Tapi bukan Mbak ya Lebih ke arah mana nih Saya tuh kalau pesugihan Berarti kan saya kan ke arah hitam Kalau ini kan arahnya putih Terus yang ngasihin itu Segolongan jin islam itu Yang ngasihnya jin islam Jadi jikirnya juga jikir Iya Dari Al-Quran begitu Iya dari Al-Quran Oke Baiklah Sobat Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat Kita menuju Pak Atma Silahkan Pak Ya pada tahun 2001 Saya mengalami Kegoncangan Masalah Ekonomi Karena dagangan Saya terlalu rugi Dan kalau pulang Gak mendapat hasil yang memuaskan Kebetulan Waktu malam Herbot tuh Saya Ya main Gak soan ke rumah guru saya Ngobrol-ngobrol panjang lebar Akhirnya guru saya Menceritakan temannya Yang di Indramayu Pernah memanggil jin dari ajrak Tapi Temannya guru saya itu Kebetulan enggak menjawab Uluk salam dari jin ajrak tersebut Akhirnya din ajak marah Dan akhirnya menampar Temannya guru saya Sampai Mulitnya itu miring mengok Sampai enggak ada obatnya Terus ngobrol-ngobrol Akhirnya Saya meminta Amalan tersebut Dengan teman saya itu Bagaimana caranya Kira-kira saya Bisa memanggil Jin ajrak Yang pernah datang Di Indramayu tersebut Bisa enggak Kata saya itu Bisa yang penting Kamu Berpuasa 41 hari Dan membaca Surat Yasin Selama 41 balik Semalam Setelah Membaca 41 balik Terus kamu Keluar Ke arah-arah Katanya Kata guru saya itu Saya akan tanya Arah-arah itu apa Arah-arah itu Enggak ada pelindung Dari samping kiri Samping kanan Ataupun atap Jadi keadanya itu Di tengah sawah Kalau kamu mau sanggup Buasa 41 hari Bukanya singkong Atau nasi aja Silahkan kamu Mencoba Akhirnya Saya kan Rundingan Dengan teman saya Teman saya kan Matanya kurang sehat Teman saya Tujuannya Matanya mau dioperasi Itu tuh Karena enggak punya biaya Saya juga kebetulan Ekonomi saya Kan melemah Akhirnya Saya minta Amalan Yang pernah Diskasikan oleh Temannya guru saya Akhirnya Teman saya Memegang Surat yasin Dengan amalannya Saya membantu Yang di dalam gubuk Gubuk itu dibikin Dua meter persegi Beratap Alang-alang Dan berpagar Alang-alang Di daerah mana ini Pak? Di daerah Setu Cina Rancang Daerah Kabupaten Cirbon Iya Kabupaten Cirbon Akhirnya Kata guru saya Kalau kamu benar Senin depan Kamu mulai Ya kata guru saya Akhirnya malam Senin tiba Akhirnya saya mandi keramas Kan suruh mandi keramas Kata guru saya Tuh mandi keramas Segala sesuatu Yang dipersiapkan Di dalam gubuk Pagi Senin Saya mulai berpuasa Dengan teman saya Malam Selasa Teman saya Mulai membaca Surat yasin Selama 41 balik Kurang lebih Selesai jam Satuan Setelah jam 1 Keluar dari gubuk Saya pun Wiri di dalam gubuk Untuk membantu Teman saya Untuk memanggil Jin yang dari ajak itu Supaya cepat datang Malam pertama aja Sudah terdengar Suara kunti Yang menjijikan Itu suaranya Pertama saya Lama-lama itu Ketawa kunti itu Ketawa Sampai Reda-redanya itu Kurang lebih Kuairu Minanong Subuh Saya terus membaca Sampai subuh Setelah subuh Saya berhenti Tuh teman saya pun Setelah Setelah subuh Dia pulang ke gubuk Malam kedua Mulai lagi Saya Wiridan Jam 1 Teman saya keluar Lagi ke arah-ara Malam kedua Itu ada suara Angin Yang belum pernah Saya dengar Terus ada orang Ketawa aja Malam kedua Sampai subuh Teman saya balik Lagi Saya Sholat subuh Berjamaah Terus Habis sholat subuh Tidur Itu puasa Bapak Puasa Puasa Bukanya singkong Akhirnya Malam ketiga Itu Ada Mata merah Mata merah Sebesar Buat main bola Yang gede Segini Itu matanya Aja yang merah Itu di Awang-awang Ya teman saya Karena tujuannya Bulat Mengoperasi mata Enggak lari Saya pun terus wiri Di dalam gubuk tersebut Kalau bapak sih Enggak didatangin Kalau saya suara angin aja Dengan suara angin Dan suara-suara Yang aneh aja Jadi yang paling sering Didatangi teman Teman saya yang Yang di arah-ara tersebut Kalau saya sih kan Ada pelindung Enggak mau datang Kalau ada pelindung Kalau ada atap Ada pelindung Enggak mau datang Akhirnya Sampai tiba Khairuminanong Subuh Teman saya Kembali lagi ke gubuk Solat berjamaah Langsung tidur lagi Karena semalaman Enggak tidur Malam keempat Itu Ada suara angin Dengan suara Orang seperti Menginjak-injak bumi Duk 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 gitu Di dalam gubuk juga Terdengar Sampai gubuk juga Goya itu Gubuk juga Goya Nah mungkin Hari keempat itu Pikir saya Aku datang Itu semalaman Enggak ngertinya Khairuminanong Berhenti Teman saya Balik lagi ke Gubuk Solat lagi Tidur lagi Malam kelima Biasa Surat Yasin 41 balik Saya Wiridan lagi Teman saya keluar Itu suara Seperti cambuk Seperti cambuk Parter Gitu Cambuknya Seperti orang Gembala Itu berhenti Setelah subuh Akhirnya Teman saya Pulang lagi Ke gubuk Solat Jamaah Tidur lagi Bapak masih apal nih Urutan malam-malamnya Masih apal Jadi setiap malam itu Ada kejadian Pasti ada kejadian yang aneh Selalu ada Selalu ada Malam ke enam Ada suara Orang ketawa itu Laki-laki Bukan perempuan Laki-laki Dengan suara Yang sangat menyeramkan Itu Ketawa terus Wah Gitu Gitu tuh Kayak Menggema Begitu tuh Terus aja Begitu Tapi teman saya Alhamdulillah Enggak lari Akhirnya subuh Tiba Dia pun pulang lagi Ke gubuk Seperti biasanya Solat Dan Tidur Malam ketujuh Ma itu Ma Suara yang Macem-macem Rupanya itu Ada suara Kunti Ada Suara Kayak geluduk Juga ada Itu tuh Angin juga Sangat Mendinginkan Angin tuh Kencengnya Minta ampun Terus-terusan Angin bertiup Kenceng Sampai subuh Akhirnya Terus Malam ketujuh Teman saya pulang lagi Solat subuh lagi Nah terus Tidur Malam Kedelapan Biasa Maca Yasin 41 balik Saya Maca Biridan Dari guru saya Dia pun keluar Ke sawah Ada Kaki Cuma satu Kaki Tapi hitam itu Bulunya Sebesar-besar Gini nih Bulunya nih Tingginya Enggak kelihatan Saking tingginya Saking besarnya Enggak tahu Bangsa apa Itu tuh Cuma Kakinya cuma satu Itu kira-kira Sampai jam tigaan Itu kaki itu Terus kaki itu Lewat Digenti Orang ketawa Itu tuh Ketawa Suara Laki-laki Suaranya Sangat menyakitkan Telinga suaranya Suara itu Enggak berhenti-berhenti Sampai Menjelang subuh Setelah Kairu Minanong Dia baru Berhenti Ketawa tersebut Jadi selama 41 hari Terus aja kegiatannya Seperti itu Nah hari-hari ini Yang paling menyeramkan Hari keberapa Pak Yang paling menyeramkan Yang menyeramkan Hari 11 Juga menyeramkan Ada apa situ Berupa pocong Wujudnya putih Matanya merah Kelihatan Pak Iya Justru itu kelihatan Itu gak ngertinya Si pocong itu Nyala Ininya tuh Ininya Kainnya tuh nyala Nyala terus Sebetulnya Kayi pocong kan tertutup Ya Kalau nyata sih ya Itu mah terbuka Segini nih Terbuka segini Matanya merah Keluarin darah Terus Ininya tuh Rusak kayak bosok tuh Udah bosok loh Dagingnya tuh Terus disininya Banyak belatungnya Disininya tuh Itu malam ke-11 Itu tuh Kalau malam-malam lainnya Biasa Pak ya Iya cuma godaan Godaan biasa Gak terlalu berat gitu Gak terlalu berat Terus Malam ke-25 Datang Seorang perempuan Dengan rambut terurai panjang Menangis Tapi Itu Mukanya burak Udah Gak terbentuk Muka Hidung juga Gak ada Ini juga Ya ancur lah Seperti Muka yang tergeleng Oleh kendaraan Beban berat tuh Udah ancur itu Itu nangis Itu sih muterin Muterin yang lagi wiri Dan itu sih Terus Sampai merinti kesakitan tuh Terus Rambut terurai Dengan Baunya tuh Bau bacin itu Baunya tuh Tersentu Sampai ke gubuk saya juga Baunya Tercium Bau bangkai Bau bangkainya tuh Tapi Tujuan yang sangat kuat Teman saya tuh Gak lari Malam ke 27 Malam ke 27 Itu pas harinya tuh Malam Jumat Kliwon Kalau gak salah itu Itu Ada Disini ada tangan Hitam Ini udah Bosok semua itu Tangannya tuh Udah bosok Yang satu gini Yang satunya lagi Itu kepala Tapi gak ada badannya Kepala tuh Yang satu tangan Nyodorin tangan Yang satu Nyodorin kepala itu tuh Tapi sebesar apa itu kepala Segini nih kepala tuh Kepala orang itu tuh Kupingnya aja Se Hilir tuh Hilir tuh Kubut kipas tuh Itu kuping Telinganya segitu gitu Telinganya tuh Giginya Sebesar mana ya Segini-gini nih giginya nih Itu nyengir itu tuh Kalau gak inget Kebutuhan hidup Udah Lari Akhirnya itu kan Sampai subuh itu tuh Sampai herumin anong Kalau herumin anong Itu pasti Gak ada godaan Hilang ya Hilang Hilang Terus saya kan biasa Malem Ke Dua sembilan Itu sih Yang datang Bentuknya tuh kayak Kambing Bentuknya sih kayak kambing hitam Tapi matanya merah Itu tuh Matanya merah Terus tanduknya tuh Nyala Itu tuh Di lehernya tuh Ada kalungnya itu tuh Kalungnya tuh Kular itu tuh Ada suara Yang gak boleh nerusin Ada yang ngomong Ada yang ngomong Jangan diterusin Tapi sebelahnya sih Terusin Itu dua suara Yang satu Jangan diterusin Sebelah kiri Itu suara sebelah kiri tuh Jangan diterusin Tapi suara sebelah kanan Terusin Itu suara itu tuh Sampai kedengaran Digubung Sudah Sampai disini aja Jangan diterusin Yang ini Terusin Ya kalau Heruminanang tuh Mulai redup Itu Redup 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 Hilang Terus malam ke 31 Itu suara Pertama suara Angin dulu Nging Gitu Angin tuh Terus Angin tuh Tambah gede Tambah gede Tambah gede Pikir saya Wah Gubung saya kan Rusak ini Ke bawah Angin lah Itu Datang tuh Itu kayak Lembu gitu Kalau lembu kan Berarti Sebuah naga Tapi Bentuknya Hitam Dan berambut Itu tuh Ada rambutnya Gondrong rambutnya tuh Berambut Matanya merah Terus bertanduk Si lembu tersebut Terus Dia tuh Menjulurkan itu Lidahnya tuh Panjang lidahnya tuh Merah Bercabang ya Ya segini sih ada Lidahnya tuh Tapi gak Menyentuh Temen saya Yang sampai menyentuh Itu makin Godaan Makin kencang Makin kencang Godaan tuh Dan tanda-tanda Kehadiran Jin Ajarak belum 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 ada Belum ada Itu masih Godaan-godaan Ini masih Bertahan ya Bapak Masih bertahan Saya bertahan Temen saya juga Masih bertahan Akhirnya Itu udah 31 Malem ke 33 Itu ada Pocong Dengan suara Ketawa Itu Pocong Tengah satu Ada dua Sebelah kanan Satu Sebelah kiri Satu Muka hancur Apa tuh Jelas Dengan baunya Yang Baunya yang Sangat Iya Baunya Kalau Di dunia itu Belum ada Bau yang Model kayak gitu Yang ditakutin tuh Baunya itu Campur Ada amis Ada baci Semawur Baunya Malem ke 35 Naga yang Ada tanduknya Datang lagi Malah itu Lebih seram lagi Matanya tuh Kadang-kadang Jatuh Kadang-kadang Nempel lagi Kadang-kadang Sebelah sini Jatuh Nempel lagi Terus tanduknya tuh Kayak ngejoget gitu Tanduk dengan Kan ada rambutnya Rambutnya tuh Berdiri Dadinya berdiri Matanya merah Sebesar bola Bola tendang tuh Bola blaster Blasternya Jatuh Terus nempel lagi Terus Kalau udah nempel Yang sebelah kirinya Jatuh Nempel lagi Itu ngelingkarin Yang lagi wirid Terus Terus Kalau udah subuh Pudar itu tuh Remang 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 Udah gak ada Sobat MM Saat ini Tim malah mencekam Telah meluncurkan Merchandise Berupa T-shirt eksklusif Banyak ragam Yang bisa sobat miliki Semua bertema Horror tentunya Dengan bahan berkualitas Yang nyaman Untuk dipakai Jika berminat Dapat diperoleh Via Whatsapp Atau Tokopedia Segera miliki Dan jangan sampai kehabisan Dapat diperoleh Dapat diperoleh Dapat diperoleh Malam ke-37 Malam ke-37 Itu Ada petir itu tuh Kan itu kan kemarau Gak mungkin Gak mungkin ada petir Di musim kemarau Terus ada suara Orang ketawa Orang ketawa terbahak-bahak Terus nongol Orangnya hitam Tinggi Kurang lebihnya 9 meter Sih ada itu orang Gedenya tuh Sambil nunjuk-nunjuk Gini tuh Nunjuk-nunjuk gini Dengan mata merah Sampai nyengik Ininya Taring Ada taringnya tuh Ini Ini kesini Ini kayak Golongan Buta itu Tapi gak pake baju Pakainya cawet aja tuh Gini Itu malam ke-37 Malam ke-38 Biasanya kan Hari-hari genap kan Gak ada godaan Ini mah Malam ke-38 Malah Godaannya Dari mulai Kalau Mas Yasin kan Jam 1 Udah selesai Itu godaan udah Minta ampun itu Semua ada godaan Dari mulai Angin Suara orang ketawa Suara orang merinti Kesakitan Suara Jangan diterusin Yang ini diterusin Itu terulang lagi Kembali Terus datang Itu Segini Gak ada kakinya orang tuh Melayang-layang gini tuh Melayang-layang gini Gedenya tuh Ada sebesar kebos itu orang tuh Rambutnya panjang Cuma potong segini orang tuh Terus malam ke-39 Teman saya baca Yurati Yasin 41 balik Selesai Jam 1 Keluar lagi Itu tambah lumayan lagi Kodaannya Itu ada singa itu tuh Dengan mata merah Taringnya Besar-besar Singa sebesar gajah Nah di atas Singa itu Ada orangnya itu tuh Orangnya juga tinggi besar Terus pake Kayak air bahar gitu tuh Kayak air bahar gitu tuh ya Terus pake anting gitu tuh Rambutnya gundul Pake cawat Itu tuh Ya meteng-teng aja gini Meteng-teng Terus Si kepalanya tuh Kepalanya potong Diangkat sama dianya tuh Terus dibalangin ke depan Miri dan Gelundung gitu ya Terus balik lagi Antrep lagi gitu tuh Terus matanya Matanya tuh diambil Diambil Lemparin Jatuh itu Nyala itu tuh Kayak Apa aja Ya kayak Kayak bohlam aja Nyala itu merah Terus Si mata tersebut tuh Nempel lagi ke itunya Terus subuh Dia pulang lagi Hilang lagi itu tuh Godaan tersebut Akhirnya malam ke 40 hari Ada Seorang Nini-nini itu tuh Bahwa tekan Dengan nunjuk-nunjuk Jangan diterusin Permintaan Ke Jin yang kamu panggil Itu sih tanya jawab Dengan nini-nini Tujuan saya Memanggil jin dari ajrak Mau Supaya mata saya benar Hidup saya Supaya Ya kecukupan lah Kalau nini-nini Bisa membantu saya Tolong bantu saya Tapi nini-nini itu Muterin aja Enggak menakutkan itu Akhirnya Heruminanong Hilang lagi Nah ini malam Terakhir Malam ke 41 Temen saya tadinya Udah gak mampu Puasa tuh Kayak saya kan Terus nasehatin Daripada Saya tuh Kamu kerja Tahun-tahun Di tanggerang Dagang Enggak ada hasilnya Selalu rugi Dan bawa hasil yang Ya minim lah Kamu kan Seorang duda Dengan mata begitu Kamu kan setidaknya Pengen nikah lagi Pengen rumah tangga lagi Dengan kehidupan yang Mapan lah Setidaknya Kalau kamu mundur Dari Tinggal satu hari lagi Berarti kamu Cuma-cuma Kamu puasa Saya terus nasehatin Sampai dia nurut Nomoran saya Ke 41 Dia berpuasa Terus Baca Al-Quran juga Udah gemeteran dia tuh Malam terakhir Malam terakhir Ke 41 nya Apa yang datang Itu yang datang Suara Gemuruhnya angin dulu Itu tuh Itu kurang lebih Jam 2 Gemuruhnya angin Saya juga Ya terasa Dinginnya angin malam Gemuruhnya angin malam Tambah Gede Tambah gede Itu suaranya tuh Kayak geluduk-geluduk gitu tuh Suaranya tuh Terus suara petir itu Terus menyambar Dari langit tuh Itu sampai Jam setengah tiga Terus menyambar Akhirnya ada angin Kayak Angin Beliung gitu tuh Muser itu angin tuh Datang Terus Ada seorang Kakek-kakek Tapi tegap Dengan Pakai Udeng-udeng Kayak kia itu Pakai baju gamis Pas itu datang Anginnya tuh Gede pisan itu tuh Temen saya tuh Terpental jauh Lebih 10 meter itu Saya biasanya kan Kalau subuh kan Temen saya tuh datang Kok ini malam terakhir Udah subuh Saya udah sholat udah apa Belum datang-datang Akhirnya sampai Jam 6 Jam 6 Saya turun Dan saya ke lokasi Temen saya yang lagi Wiri tersebut Ternyata temen saya tuh Udah tergeletak Dia gak Cuma saya kan kaget Disangka saya tahu Udah meninggal gitu tuh Akhirnya dipegang ininya Dia masih bernapas Akhirnya saya Bawa air segelas Air putih Saya kepret-kepretin gini tuh Akhirnya dia tersadar Dan dia menceritakan Kedatangan Jin dari ajak tersebut Jadi gak buru Uluk salam Gak apa Dia datang Langsung dia terlempar Jauh Jadi gak sempat Ngomong apa-apa Gak sempat ngomong apa-apa Terburu terpental Dan dia pun Pingsan Sampai pagi Sampai jam 6 Sampai saya bangunin Saya tuntun ke gubuk Terus guru saya Kakak saya Dan temen-temen saya Ke gubuk Membawa Air hangat Dan bubur Untuk Membuka Puasanya Itu Jadi gagal Iya gagal termasuknya Sia-sia ya Iya Ini Bapak bisa Yakin Kalau Jin ajak Tadi mau ngasih Iya Yakin Dari siapa Dari guru saya Memang sudah ada yang pernah berhasil Pernah Berarti kan Awalnya kan Temen Temen guru saya kan Nyobain Manggil jin ajak tersebut Karena Temen guru saya kan ada dua Itu tuh Yang satu Enggak Karena tertegun Si Jin ajak itu Nyampein salam Assalamualaikum Cuma Enggak Bebalik Walaikum salam Akhirnya jin ajak itu Marah kan dia tampar Sampai mengu Tapi pertama kali Temennya lagi Sampai berhasil Dia meminta Emas Itu Sekarung Sekarung 25 kilo Itu penuh Dikobulkan oleh jin tersebut Nah Pikir saya Yang pertama kali aja Udah berhasil Nah Karena Saya mau mencoba Pengen yang Pertama kali Berarti itu Urutannya Pertama berhasil Kedua Enggak nerima Salam dari jin Ajak tersebut Gagal Hitungannya Sampai mulutnya Mengo tersebut Nah Ketiga Saya dengan temen saya Kalau temen saya itu Kepental Keburu pingsan Keburu pingsan Jadi seharusnya Ucapkan ini ya Salam Iya Gara-gara itu Jadi langsung kabur Iya Kepental Badannya terpental Gagalnya hanya disitu saja Iya gagalnya sampai disitu Yang kaya ini sekarang Tetap masih kaya pak Masih kaya Terbukti pak ya Terbukti Orang mana itu pak Orang Indramayu Sampai sekarang ini Sampai sekarang Jadi atas dasar itu Iya Mau niru ya Iya Saya mau coba-coba gitu tuh Jadi jin azrak ini memang Keliatannya jin yang luar biasa Iya sangat Sangat luar biasa itu tuh Sangat Sakti Dan jarang yang berhasil Jarang yang berhasil Karena godanya Masya Allah itu Abotnya Jin azrak ini Islam pak Islam Islam Kalau dari azrak itu Jin islam semua Enggak ada yang hapirnya Artinya bukan pesugihan hitam ya pak ya Bukan Ini pesugihan putih ini pak Dengan membaca apa tadi pak Membaca surat yasin 41 balik Dengan ada mantra nya Mantra nya ada Siapa saja boleh mencoba pak Boleh mencoba Asal dibimbing dulu mungkin Dibimbing dulu oleh seorang guru Tapi sayang sekali Guru saya udah tiada Udah gak Udah Udah meninggal dunia Misalnya bapak Saya mau nih pak Bapak amalannya masih apa Panjang bacaan nih pak Banyak Bacaannya Kalau gak salah itu Seribu kali itu tuh Bacaannya tuh Dari ayat-ayat Al-Quran Iya dari ayat Al-Quran Seribu kali Cuma saya sekarang udah lupa Bacaannya Nah misalnya ada yang mau Seperti apa pak Ada yang mau coba Kalau ada yang coba Harus berguru dulu Ke siapa Kalau guru saya udah tiada yang Mungkin ke Kiai Barangkali bisa Tapi Kiai Mendapatkan pertolongan Pertolongan dari jin ajrak tersebut Meskipun pertolongan yang benar adalah dari Allah Ya Allah Ta'ala Iya Baiklah Nah Sobat M.M. Itulah kisah dari Pak Atma Akhirnya melakukan ritual Gagal Gagal ya pak ya Iya Untuk sahabat Juga disarankan Jangan mencoba Jangan mencoba lah Ini berat kelihatan Berat Puasanya 41 hari Itu masyarakat Gak macam-macam ini Iya Harus yang benar-benar Mentalnya sudah kuat Dan itu juga belum tentu Begitu datang Sudah terlempar Iya itu Gagal di situ Gagal Terima kasih Pak Atma Atas kisahnya Yang sangat Menginspirasi Untuk kita semua Bahwa segala sesuatunya Tidak mudah Iya betul Jadi berusaha lah Di jalan Allah A jalan yang nyata Yang nyata Iya syariat yang nyata Kalau ini kan Jadi seperti Untung-untungan Untung-untungan Hasil enggak Badan rusak Iya Sobat M.M. Semoga Anda Selalu dalam keadaan Sehat walafiat Salam dari kami Tim Mal Mencekam Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.